Intro Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Andra Kuplay disini Kali ini gue bakal nge-review Detak jantung Iya, ini dia Pulse RDA24 Gue emang pernah nge-review di video gue sebelumnya Tentang Pulse RDA ini Cuman yang sebelumnya itu adalah Pulse 22 Nah, di video ini gue bakal nge-review tentang Pulse 24, jadi dia upgrade-annya Dari Pulse sebelumnya Yang dimana udah pasti ada upgrade-an-upgrade-an barunya Kita langsung liat aja, ini dia Pulse 24 by Vendifab Oke, disini ada Pulse 24 by Vendifab Ada tulisannya ya This package is special for trial production And different from book production Tunturun turun Ada RDA Ada drip tip Dan ada goodies Goodiesnya dia ada kunci T Ini yang kembang kecil, kembang gede, sama plus Terus ada O-ringnya, sama ada extra mur Sama udah pasti ada Skong mode adapter Ada yang unik, ini bagian bawahnya dia pake Tuh ada kayak ginian ya Ada apa sih namanya nih Plastiknya gitu, sealnya Ada tulisannya, sample Terus ada tulisannya juga Manufactured by Vendifab Pulse 24 Ada tulisannya sini juga Tony B Project, gue gak kenal sih Tony B itu siapa Terdiri dari atasnya, ada top capnya nih Ini capnya Capnya itu dia ada Buat adjustable airflownya gitu Adjustment A something lah gitu Mau single airflow atau dual airflow Terserah Dia bedanya sama yang pulse 22 Pulse 24 ini ada 4 Post hole Jadi dia post holenya ada 4 gitu Minusnya ada 2 Yang plusnya juga ada 2 Buat bautnya ada di bagian bawahnya sini Dan airflownya masih sama Dia masih sama-sama nusuk Liat ya Airflownya masih sama-sama nusuk Oke, gue bakal nge-build disini Dan kita lihat Gimana firingnya Seperti biasa, gue pake permen Tuh Permen, permen Ya, seperti inilah ya Kalau udah dipasang coilnya Tinggal dry burn Wicking Kita lihat produksi cloudnya semana Oke, itu tadi dia Pulse 24 by Vendifab Kita gak usah lama-lama Kita langsung masuk aja ke plus dan minusnya Plusnya dulu Ini dia plus yang pertama Masih seperti yang sebelumnya Dia itu airflownya masuk banget ke coilnya Jadi keliatan lah ya Seperti ini nih Oh, kayak gini lah ya Kelihatan lah ya Jadi dia bener-bener pas di samping coilnya Jadi cloud yang dihasilkan itu penuh dengan cinta-cinta Enggak, Deng Penuh dengan flavor Dan lagi Dia udah didukung oleh skwong adapter Jadi kalau kalian yang punya skwong mode Tinggal pencet aja dia otomatis naik Dan bawaannya itu udah ada skwongnya gitu Skwong adapternya gitu Dan di spare-nya juga ada skwong adapternya Dan lagi, 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 lagi Itu enak banget kalau ngisi liquid Jadi kalau misalnya kalian wickingnya presisi Ya semua RDA sebenarnya kayak gitu sih Kalau kalian wickingnya presisi atau bagus lah ya Kalian ngisi liquidnya tuh gampang Tinggal tetes aja dari atasnya Taraaa Buat takaran apa enggaknya ya Kalian bakalan tau lah ya Takarannya semana Enak banget Enggak ada leaking Enggak ada over juice atau split Split Apa sih? Apa sih? Ya pokoknya juice yang muncat-muncat ke murut itu Gue tadi pake Therion Cuman Therion yang gue punya itu Cuma sampai 75W Jadi enggak support buat dual coil Fused Clapton gitu Jadi gue pake Captain PD aja Gue main di 89W 3,20V Dapet ohmnya 0,14 ohm-ohm 26A Kalian pasti mikirnya Ini adalah RDA buat cloud chasing Bukan Jadi buat kalian para flavor junkie Tapi kalian pengen banget Keliatan kalau ngebull Ya ini enak banget Kalian keliatannya ngebull Tapi semua cloud yang dihasilkan Itu penuh dengan cinta Buat kalian para coil art Atau pecinta coil art Atau kalian yang suka banget pake coil art Ini emang cocok banget buat kalian Kenapa? Karena dia penjepitnya itu Atau posolnya itu Dia bentuknya Kayak gini nih Gimana sih? Kan kalau kalian coil art itu kan Gepeng beginilah ya Beginilah ya Nih begini nih pipih Terus kalian masukin ke posolnya Terus abis itu kalian jepitnya begini Kalau misalnya kalian jepitnya dari samping begini Begini Kan gak enak Jadinya harus miring-miring dulu Jadi ini enak banget Buat kalian para pecinta coil art Ayo kita masuk ke minusnya Minus yang pertama Gue benci banget Ini RDA yang kayak gini tuh Gue benci banget Kenapa? Soalnya dia harus dipasin dulu Koilnya harus digunting dulu Gunting enak apaan? Gunting Terus abis itu baru kalian masukin ke posolnya Itu men Gak enak banget Gue lebih suka yang dimasukin dulu Baru digunting Jadi kalian bisa lebih tau Presisinya semana Atas bawahnya semana Jadi gak ngejomplang Begitulah ya Terus Para pecinta coil art Hati-hati dengan RDA ini Karena RDA ini buat Kayak tadi gue pake coil cinta Itu jadinya panas banget Wow panas Cuman bagian mouthpiece-nya Atau bagian drip tip-nya Gak terlalu panas Enak Gue gak tau ini produksi gue doang Atau yang dikirim ke gue doang Atau ini produksi cacat Gue gak tau kenapa Ini bagian bawahnya tuh ada gap-nya Jadi gak bisa di Mentokin Keliatan gak yuk? Keliatan gak yuk? Ada gap-nya no? Enak coy Oke paling segitu aja plus dan minusnya dari gue Buat kalian yang belum subscribe Subscribe deh Beneran gue soalnya subscriber gue paling dikit coy Terus abis itu jangan lupa thumbs up Jangan lupa komen Jangan lupa share Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Buat kalian yang bingung Pengen nyari RDA Yang flavornya keluar Dan cloudnya juga keliatan Maksudnya keliatan ngebul gitu lah ya Jadi gue saranin banget pake ini Overall dari 1 sampai 10 Gue suka banget ini Ini dapet nilai 9 Asal dia gak ada gap-nya Sama dia gak terlalu panas Jadi 10 Gue Adra Kuplai Keep Vapping